selamat menikmati tapi kalau travel-travel yang sudah bersama-sama maka mereka yang mengatur insyaallah kita akan masuk insyaallah ke rawla untuk sholat dan sekaligus salam kepada Nabi SAW dan Abu Bakar juga Umar RA ini Alhamdulillah kita sekarang sudah di rawla dan di sebelah kiri kita ini adalah kuburan Nabi SAW kita akan ucapkan salam insyaallah selepas sholat Duhan disini ada mimbar dan kata Nabi SAW antara rumahku dengan mimbar ku, taman dari taman surga walaupun seluruhnya ini adalah seribu pahala selama dia jadi musib nabawi tapi ini adalah hijakan yang Nabi SAW sering tentu lalui dari rumah ke musib untuk sholat bersama dengan para sahabat dan ini adalah tanah awal yang dibuaskan oleh Nabi SAW untuk membangun masjid yang boleh bersedak antara rumahku dan masjidku taman dari taman surga dan seseorang tidak harus sholat disini tapi boleh sholat dimanapun terhadapnya seribu insyaallah Allah memudahkan kita pada hari ini dan dibatasi waktunya kurang lebih kita dikasih waktu sekitar 10-15 menit dan Alhamdulillah disini bisa selain sholat dirada juga kita bisa langsung salam kepada Nabi SAW ini yang besar ini adalah keburan Rasulullah SAW yang besar ada tiga ini Nabi SAW bilang saja Assalamualaikum Ya Rasulullah Assalamualaikum Ya Rasulullah baca salawat ini Abu Bakr di sebelahnya ada Umar Assalamualaikum Ya Umar kita insyaallah mau terusiti dari Rauda dan ziarah keburan Nabi SAW kita terusiti mendatangi beberapa titik di Madinah seperti kita sholat di Masjid Kuba untuk mengejar pahala Umrah karena kata Nabi SAW siapa yang beruduk di rumahnya kemudian dia datangi Kuba oh dia sholat maka pahalanya sama dengan pahala Umrah kita juga akan mendatangi insyaallah lokasi perang Uhud kita melewati lokasi perang Handak kita melewati Masjid Qiblatain tapi tentu yang ditekankan untuk diziarai adalah Masjid Nabi SAW kemudian kuburan Baki disini kuburan para sahabat dan masyarakat kemudian Uhud dan Kuba cuma memang dalam masa pandemi ini dilarang untuk tour city seperti umumnya biasa sebelum pandemi menggunakan bus khusus oleh karena itu kita sekarang insyaallah akan menggunakan bus pariwisata yang dua busnya dua lantai dan kapnya terbuka sebagaimana itu insyaallah akan kelihatan selamat menikmati selamat menikmati terima kasih telah menonton! Terima kasih.